jumpa lagi bersama mbah di channel mbah elektro disini ada beberapa lampu Philip satu dus lampu Philip berisi empat buah di mbah akan ambil salah satu lampu Philip lampu Philip ini mati semua lampu Philip ini mati jadi mbah akan ambil salah satu lampu Philip yang mati untuk kita perbaiki jadi semakin banyak kita memperbaiki lampu Philip maka besar kemungkinan kita bisa memperbaiki semua lampu Philip dan juga lampu-lampu yang berbentuk LED atau berjenis LED Oke kita akan coba tes lampu ini bahwa memang benar lampu ini sudah tidak menyala alias is dead agar lampu ini aman ketika dinyalakan listrik tidak jeklek maka mbah akan menggunakan lampu anti jeklek untuk mengetesnya jadi lampu anti jeklek ini simpel penggunaannya untuk membuatnya mbah sudah buatkan videonya yaitu alat-alat untuk menyervis lampu atau alat anti jeklek mbah akan colokan ketika ujung probo ini di dekatkan maka lampu anti jeklek akan menyala itu artinya ketika ada short circuit lampu listrik tidak jeklek melainkan lampu anti jeklek ini itu menyala ini ibaratnya ketika ini kongselet listrik tidak jeklek tapi lampu ini akan menyala tapi ketika lampu ini normal maka lampu ini tidak akan menyala melainkan lampu ini akan menyala Oke kita akan coba bongkar apa yang menyebabkan lampu ini tidak menyala ini sangat mudah dibuka ya kita akan coba lihat ini sudah usang sekali nah disini ada bekas solder sepertinya ya ini bekas disoler ternyata ini sudah diservis jadi eh lampu philip ini ada yang meminta untuk diserviskan dan ternyata lampunya itu ini bekas diservis jadi mbak akan coba cek lampu-lampu ini dengan menggunakan power supply otomatis Oh 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 kita akan gunakan dudukan mungkin mbak akan gunakan ini saja untuk mengeceknya tanpa dicolok ya agar mudah dicek kita akan zoom kita akan cek yang ini kita coba balik nah ini menyala dengan tegangan 5,3 selanjutnya yang kedua tidak menyala dan terlihat ada lubang disini besar kemungkinan lampu led ini mati lanjut tag nomor 3 5,3 volt 5,3 volt 5,3 volt 5,3 volt oke lanjut 5,3 volt 5,4 volt normal 5,3 volt 5,3 volt 5,3 volt itu normal 5,3 volt 5,3 volt 5,3 volt 5,3 volt ini yang tadi ya ini 5,3 volt berarti ada satu buah lampu yang mati disini ada satu buah lampu ini terlihat bolong tengahnya dan lampu yang satu ini ini bekas disolder orang ya jadi bekas di jumper jadi lampu ini sempat rusak terus di jumper dia menyala tapi karena ada lampu yang rusak atau yang mati disini ada berlubang jadi alian listriknya itu terputus oleh lampu ini jadi kita jumper saja lampu yang ini kita cabut lampunya kita jumper menggunakan timah tapi untuk memastikan mbak akan nyalakan semua lampu dengan menggunakan power supply otomatis ujung kesini dan ujung kesini kita coba balik menyalakan ya ini menyala oke langsung saja mbak akan coba cabut lampunya sudah rapuh sekali jadi untuk memperbaiki lampu light ini kalau memang anak cucumbah ingin membuka service lampu sebaiknya menyetok beberapa lampu dengan tipe yang sama jadi lampu light ini tipenya apa anak cucumbah kita bisa membelinya di toko online dengan tipe-tipe yang sama karena tipe dari lampu light ini banyak sekali jadi kita bisa menggantinya tidak menyamper kalau menyamper ini adalah solusi terakhir ya seharusnya ini diganti lampunya tapi karena tidak ada tidak ada stok jadi terpaksa mbak menjumpernya oke langsung saja kita akan coba menggunakan lampu anti jeklek hati-hati ya ini tegangan tinggi oke nah ini lampunya menyala lampunya menyala terang apalagi kalau memakai tutupnya ini pasti menyala terang oke disini sudah di bawah nah ini menyala jadi cuman dengan mencabut dua buah lampu lampu led ini yang mati terus kita menyampernya jadi lampu ini bisa hidup kembali sama seperti di video-video mbak sebelumnya cara memperbaiki lampu philip mungkin untuk kerusakan yang ada disini itu berbeda ya jadi lebih bervariasi dan kedepannya mungkin mbak akan mengganti lampu-lampu ini dengan tipe yang sama jadi mbak kalau bisa mbak itu menyetok beberapa lampu dengan tipe yang sama jadi tidak asal menjamper tidak asal mencabut terlalu menjamper tapi kita bisa menggantinya agar kekuatannya itu bisa awet jadi kita tidak perlu membeli lampu ke warung karena harga dari lampu led itu sangat murah sekali perbijinya itu sangat murah sekali oke itu saja video kali ini bagaimana cara memperbaiki lampu led merek philip mungkin di video selanjutnya mbak akan fokuskan ke beberapa perbaikan ya entah itu elektronik tv lampu ataupun elektronik lainnya oke sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati